Intro Penyebab Manchester City kalah dramatis Dari Arsenal di Community Steel 2023 terungkap Pep Guardiola menyebut kekalahan ini terjadi Karena Arsenal memiliki penendang penalti yang lebih baik dari Manchester City Sejatinya Guardiola merasa bahwa para pemainnya sudah bekerja begitu bagus Dia bahkan memuji penampilan sejumlah pemain Seperti Stefan Ortega hingga Cool Palmer Berkat performa apik pemainnya Guardiola merasa Manchester City sudah sangat dekat dengan gelar juara Community Steel 2023 Sayangnya semua harapan harus buyar karena kebangkitan tim lawan Manchester City pun dipastikan gagal juara usai kalah di babak adu penalti Pep Guardiola mengakui bahwa Arsenal punya pemain yang lebih baik dari timnya di babak adu penalti Kata-kata pertama saya Selamat kepada Arsenal karena memenangkan trofi Community Steel Kami bagus selama 25 hingga 30 menit Tapi dalam 15 atau 20 menit terakhir babak pertama mereka lebih baik Mereka memiliki dua peluang dan Stefan telah melakukannya dengan baik Tapi di babak kedua kami jauh-jauh lebih baik Kami nyaris menang Tetapi pada akhirnya kami tidak bisa melakukannya Dan pengambil penalti mereka lebih baik dari kami Ujar Pep Guardiola Back baru Manchester City Josco Guardiola mengungkapkan kegembiraan bisa bergabung dengan The Citizens Karena itu berarti ia tak lagi harus jadi musuh Erling Haaland Josco Guardiola menjadi rekrutan terbaru Manchester City Untuk mendapatkannya The Citizens harus membiar 77,6 juta per steling Dan back Roasia itu langsung dikat kontrak selama 5 tahun Musim lalu Gouvardiola yang membela RB Leipzig Sempat berjumpa Manchester City di Liga Champions Setelah bermain imbang satu sama di kandang RB Leipzig dilumat 0-7 saat jadi tamu di Stadion Etihad Dalam kekalan telak 0-7 tersebut Gouvardiola sebenarnya bermain penuh Namun ia tak mampu menjaga Haaland Yang sukses memborong 5 gol di laga itu Kini setelah punya kenangan buruk dengan Haaland Gouvardiola mengaku bahwa keputusannya bergabung ke Manchester City Juga berarti ada satu masalah yang tak akan lagi dihadapi Hal itu adalah soal sosok Haaland yang tidak akan lagi menjadi musuhnya Namun justru menjadi rekannya Haaland adalah pemain tangguh, kuat dan cepat Dia punya segalanya untuk jadi salah satu pemain terbaik Di dunia beruntung saya ada di sisinya saat ini Dan saya tak pun lagi khawatir terhadap dirinya lagi Ujar Gouvardiola Klub Liga Inggris Manchester City dikabarkan tertarik untuk menggait permata Jepang Kaoru Mitoma Demi menggantikan Riyad Mahrez di berusaha transfer musim penas Malu telah peran dari Daily Star Pep Guardiola selaku manajer Manchester City tertarik Untuk memboyong Mitoma Pada berusaha transfer musim penas ini Terlebih lagi Wenger berusaha 26 tahun itu Memang tampil cemerlang bersama Brichter pada musim lalu Yang mana sang pemain mencetak 7 gol dalam 24 pertandingan Kaoru Mitoma sendiri terkenal dengan skripsinya yang membahas dribble Dimana hal itu tampaknya menjadi kunci mengapa giringan bolanya bagus Walaupun demikian pria berpaspor Jepang itu sebelumnya membantah bahwa Skripsinya itu sebenarnya tak ada hubungannya Dengan gaya bermainnya saat ini Menu transfer market harga pria bertinggi 178 cm itu berada di angka 32 juta euro Pelatih Manchester City Josep Guardiola mengatakan Phil Foden bisa jadi pengganti IK Gundogan Karena ia bisa bermain juga di lini tengah Phil Foden termasuk pemain andalan pelatih Pep Guardiola di Manchester City Posisi aslinya di sektor wenger kiri Namun ia kerap dimainkan dimana saja oleh Guardiola Musim 2022-2023 lalu misalnya Ia tercatat bermain di 7 posisi berbeda bersama City Menurut catatan transfer market ia bermain di sep kiri 16 kali Di pos gelendang serang 6 kali dan sep kanan 5 kali Ia juga sempat dimainkan di pos gelendang tengah sebanyak 2 kali Hasilnya Foden mencetak 1 gol dan 1 asis Foden juga bermain di pos penyerang tengah Gelendang kiri dan gelendang kanan Josep Guardiola pun mengakui bahwa Phil Foden sangat membantu Manchester City Dengan kemampuannya beradaptasi di pos lain Termasuk di lini tengah Dan dengan kemampuannya itu Phil Foden disebutnya berpeluang menggantikan IK Gundogan Sangat penting untuk memiliki pemain seperti Phil Foden yang dapat anda gunakan di 5 posisi Dengan kepergian gundo mungkin ia bisa lebih banyak bermain di posisi itu Lihat saja terangkap Guardiola Klub-klub Liga Pro Arab Saudi belum berhenti mendatangkan pemain-pemain yang masih bersinar di Eropa Kabar terbaru negara kaya minyak itu ingin mendatangkan Kevin De Bruyne Dikutip mirror, klub Liga Pro Saudi menargetkan pemain bintang lain dari Liga Inggris Salah satu nama yang gencar menjadi target klub timur tengah itu adalah Bintang Manchester City Kevin De Bruyne Munculnya nama Kevin De Bruyne bukan tidak mungkin mengusik kubu Manchester City Pasalnya pemain asal Belgia itu adalah salah satu pemain terpenting The Citizen Kontribusi besarnya jelas masih sangat dibutuhkan untuk mengarungi musim mendatang Selain itu tim alasan Pep Guardiola juga belum mendapatkan pengganti Riyad Mahrez Yang baru saja hengkang ke Al-Ali Kekhawatiran Manchester City bisa makin menjadi setelah mengetahui burusaha transfer Liga Pro Saudi Bisa tutup pada 20 September mendatang Atau 19 hari setelah deadline transfer Liga Inggris Apabila pembajakan Kevin De Bruyne oleh klub Saudi terjadi setelah burusaha transfer tutup Manchester City jelas bisa kelimpungan lantaran tidak bisa mencari pemain pengganti yang sepadan Manchester City musim lalu berhasil mempertahankan gelar Liga Inggris untuk ketiga kali beruntun Mereka juga memenangi Piala FA di Kancah di Mostik Tim besitan Pep Guardiola tersebut melengkapi kejayaan dengan memenangi Liga Champions untuk kali pertama Gelar itu sekaligus menandai keberhasilan meraih triple Setelah meraih tiga gelar Manchester City tak lantas bersantai Mereka sudah memperkuat tim dengan baik musim panas ini Mendatangkan pemain sekelas Mateo Kovacic dan Josko Kovardio Jelang dimulainya musim baru ketika ditanya ancaman terbesar buat Manchester City Manager Pep Guardiola dengan jelas menjawab kelelahan mental Jadwal pertandingan makin padat Libur musim panas makin singkat Plus saat ini waktu pertandingan lebih panjang karena official mengganti waktu-waktu yang hilang Karena berbagai insiden di lapangan Setiap pramusimnya berjalan makin singkat Setelah pada akhir musim depan kami akan tabel di Piala Dunia Antarko di Amerika Serikat Setelah menutup musim memakan waktu dua atau tiga pekan lebih lama Persalahannya adalah mental Mereka kelelahan Lihat saja sudah berapa banyak pemain yang cedera saat pramusim yang berada dalam kondisi buruk Kata Pep Guardiola Kata intenta menunggu band 블�ark Kata contohnya Kata setelah menunggu band Kata 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 menunggu band Dan Andre